Momen unik terjadi saat menjelang prosesi pemberangkatan layanan transportasi bus balik mudik gratis yang dilaksanakan di Mapolda Jatim, pada Jumat pagi, 28 April 2023. Seorang sopir bus yang dilibatkan untuk melayani program balik gratis Kapolda Jatim itu, sempat membuat pangling direktur di telantas Polda Jatim, Kombes Pol M Taslim Kairudin. Penampilan sang sopir yang serba formal karena tampak rapi, bersih, berpadu dengan gaya rambut cepat, sempat dikira oleh Taslim sebagai salah satu anggota penyidik reskrim Direkturat Reserse Kriminal. Si sopir bus yang membuat pangling Taslim itu, kontan tersenyum lalu melontarkan tawa, pertanda ia menyambut kelakar dan guyonan keakraban dari Pak Dir. Sapaan Taslim di kalangan para sopir Momen tersebut terjadi saat Kapolda Jatim, Irjen Pol Tony Harmanto, sedang bersiap memberangkatkan 18 bus angkut gratis arus balik pemudik, yang akan dilaksanakan secara seremonial tepat di ruas jalan utama pintu gerbang Mapolda Jatim. Demi memastikan proses perjalanan belasan bus yang akan menempuh jarak jauh antar provinsi tersebut, terlebih dulu Direktur di telantas Polda Jatim, Kombes Pol M Taslim Kairudin, menyempatkan diri berbincang-bincang sekaligus memberikan briefing, dengan para sopir beserta beberapa kondektur yang bersama mereka. Dalam forum singkat nan hangat yang dilakukan tepat di barisan bus paling depan tersebut, Taslim meminta sekaligus mengingatkan para sopir untuk senantiasa berhati-hati. Waspada dan sadar diri selama mengantarkan penumpang ke lokasi tujuan. Ia berharap, para sopir tetap memprioritaskan keselamatan para penumpang dengan tetap berhati-hati, dan tentunya mematuhi rambu-rambu lalu lintas sepanjang jalan yang akan dilewati nantinya. Hingga akhirnya, forum kecil tersebut bubar. Lantaran Kapol Dajatim, Irjen Pol Tony Harmanto didampingi beberapa Kapol Res dan sejumlah PJU Pol Dajatim, mendatangi area pelaksanaan pemberangkatan secara seremoni tersebut. Namun sebelum meminta para sopir dan kondektur membubarkan diri, Taslim ingin mengetahui siapa saja sosok wajah sopir-sopir bus yang terlibat dalam program layanan angkutan gratis tersebut. Dan pada momen itulah, hal unik terjadi, karena Taslim sempat mengira sosok sopir bus berpenampilan serba rapi, karena mengenakan kemeja formal, berdasi panjang, dan bermodel rambut cepat, yang sejak awal menyimak wejangannya sebagai anggota Polri, yang bertindak sebagai penyidik reserse kriminal. Terima kasih telah menonton!